Pindahnya berbagi buka puasa. Kodim 0734 Kota Yogyakarta berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini dengan membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada masyarakat yang melintas di depan makodim 0734 Kota Yogyakarta dengan tujuan menebarkan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, sekaligus juga untuk meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Komandan Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Kolonel Arhanud Burhan Fajari Arfian Esos menyampaikan bahwa momen bulan suci Ramadan harus diisi dengan kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat untuk sesama, salah satunya dengan membagikan takjil buka puasa bagi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjalin silaturahmi dalam kemanunggalan TNI dan rakyat. Membagikan takjil yang dilakukan menjelang waktu berbuka puasa merupakan agenda rutin saat bulan Ramadan yang dilakukan dua kali dalam seminggu. Kegiatan diawali dengan pembuatan menu masakan sejak siang hari yang dilaksanakan oleh personil TNI dan persid Kartika Chandra Kirana, cabang 34, dim 0734. Yang kemudian dikemas dan setelah siap diantar ke Makodim 0734 Kota Yogyakarta. Untuk dibagikan di Jalan AM Sanghaji No. 55 Kota Yogyakarta, tepatnya di depan Makodim 0734 Kota Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Kodim 0734 Kota Yogyakarta kepada warga masyarakat yang belum sempat menyiapkan makanan untuk berbuka. Selain itu, juga untuk membangun semangat dan motivasi saling berbagi kepada sesama yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Meskipun terlihat sederhana, namun mempunyai arti dan hikmah bagi mereka. Terlihat dengan penuh humanis, personil Kodim dan persid saling menyapa dengan masyarakat. Komandan Kodim berharap seluruh prajurit beserta keluarganya dapat mengambil hikmah dari pembagian takjil ini. Karena sebagian dari rezeki yang kita terima merupakan hak orang lain, maka dari itu kita harus selalu berbagi kepada sesama. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta hubungan baik antara TNI dan rakyat yang selama ini terjalin tetap terjaga lebih erat. Semoga kegiatan yang dilakukan ini dapat memberikan berkah bagi kita semua sehingga ibadah puasa lebih berkualitas. Terima kasih telah menonton!